Intro Keberadaan smelter tembaga di Indonesia bisa menjadi magnet bagi investor sektor otomotif. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Luhut Panjaitan saat mengunjungi smelter PT Freeport Indonesia di Gerisik, Jawa Timur selasa 20 Juni. Luhut mengklaim, investor sudah tertarik untuk berinvestasi. Dibuktikan dengan proposal yang diterimanya dari sebuah produsen mobil listrik terkemuka. Pak Presiden, dapat saya laporkan minggu lalu kami sudah menerima proposal investasi dari salah satu produsen mobil listrik terkemuka di dunia untuk membangun fabrik dan jaringan distribusi di Indonesia dengan nilai investasi 1,3 miliar dolar. Ini akan menjadi game changer Pak Presiden karena produk EV yang mereka produksi cocok dengan selera masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau juga. Optimisme Luhut pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik lewat penghiliran industri tembaga pun beralasan. Luhut menyebut, setiap produksi satu mobil listrik dibutuhkan tembaga sebanyak 56 kg di luar baterainya. Dengan demikian, Indonesia siap memenuhi kebutuhan tembaganya seiring dengan peningkatan produksi kendaraan listrik. Terima kasih telah menonton!